Salam Media Sriwijaya Kereta konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilaporkan mengalami kecelakaan pada Minggu 18 Desember 2022 sore tadi. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, kereta konstruksi tersebut terguling di kawasan Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan yang dialami kereta konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut terjadi sekirap 17 waktu Indonesia Barat belum diketahui penyebab kereta konstruksi tersebut terguling di kawasan Padalarang. Kereta konstruksi yang terguling tersebut merupakan kendaraan yang dikembangkan untuk mengangkut bantalan kereta. Menurut informasi bagi kecelakaan tersebut terjadi akibat tabrakan antara kereta alat beras dan kereta kebelah. Kecamatan juga tabrakan karena yang masuknya tidak biar boleh kebalik, jadi relnya belum beres dan mereka kereta mengalami tabrakan hingga keluar rel wajar salah satu pekerja proyek. Sementara itu, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC turut memberikan tanggapan terkait kecelakaan yang dialami kereta konstruksi tersebut. Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai kereta teknis yang keluar jalur di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB, pada Minggu 18 Desember 2022, PT KCIC menyampaikan bahwa kejadian tersebut saat ini masih dalam investigasi pihak terkait, termasuk adanya informasi empat tenaga kerja yang terluka tutur korporat sekretari KCIC, Rahadian Ratri dalam keterangan tertulis. Terima kasih telah menonton!